Berikut informasi lain, pemerintah insiden meninggalnya dua anak pada pembagian sembako yang digelar forum untuk mu Indonesia pada Sabtu lalu menuai beragam tanggapan dari masyarakat, diantaranya dari Ketua Umum Pemimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar Siman Juntak yang mengecam dan kembali mengkritisi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum atas kasus tersebut. Dalam penutupannya, Daniel menyebutkan bahwa pihak kepolisian terkesan menutup penutupi kejadian sesungguhnya dan menurutnya polisi seharusnya bersikap terbuka dan adil. Seperti apa penutupan selengkapnya? Berikut kita simak untuk Anda. Dengan peristiwa yang belakangan ini sedang ramai, pertama adalah peristiwa yang terjadi di Monas yang berdampak terhadap meninggalnya dua anak kemudian ada peristiwa pelecehan yang dialami seorang ibu dan seorang anak di Car Free Day. Saya mengutuk dua peristiwa ini pada dasarnya, namun kemudian kita harus memposisikan pada porsi yang tepat yaitu ada peristiwa kejahatan, ada peristiwa pengabayan pada kedua peristiwa tersebut. Nah, jadi jangan sampai kemudian kedua peristiwa itu hanya berhenti menjadi debat politik yang tidak produktif. Padahal ada pelanggaran hukum yang diabaikan penegakan hukumnya. Bagi saya dua peristiwa ini ada pelanggaran hukum yang diabaikan bahkan berusaha dikaburkan faktanya. Pertama, coba kita lihat dari sisi peristiwa yang ada di Monas. Peristiwa di Monas sejak awal ketika ada berita dua anak itu meninggal, polisi seolah-olah melakukan pengaburan. Pertama, menyebutkan bahwasannya dua anak itu yang meninggal adalah informasi hoax. Kemudian disebutkan dua anak itu meninggal karena sakit dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebutkan dua anak yang meninggal itu punya keterbelakangan mental dan sebagainya. Sehingga seolah-olah ada upaya pengaburan penyebab kematian dua anak itu bukan karena kelalaian panitia yang bisa dipidanakan. Jadi saya menyarankan pihak kepolisian bertindak adil saja. Hadirkan keadilan untuk siapapun. Kalau ada fakta keteledoran, kelalaian itu bisa pidana sehingga polisi bisa melindak. Kalau tidak begitu, ya polisi terang akan kehilangan kepercayaan dari publik. Bagaimana mungkin kemudian publik bisa percaya pada polisi kalau polisi pun sejak awal seolah-olah berusaha mengaburkan fakta-fakta itu. Nah kemudian kedua, peristiwa di CFD. Ya silahkan ditindak saja. Kan ada faktanya, ada gambarnya, ada pelakunya, ada korbannya. Tinggal ditangkap. Kalau ada pelecehan di situ, ya ditangkap. Jadi kemudian tidak merembet pada debat politik yang tidak produktif. Nah kuncinya adalah pada upaya polisi melakukan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Itu kuncinya. Jadi jangan sampai kemudian polisi justru menjadi pihak yang secara aktif mengabaikan tindakan pelanggaran hukum di dua peristiwa tersebut. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih.